Hai semuanya selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica di video hari ini saya ingin berbagi resep olahan pisang yang enak banget cantik banget temen-temen cocok untuk pede jualan sebelum menonton silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe nya ya nyalakan juga lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka langkah pertama siapkan 4-5 buah pisang tapi karena pisang saya ukurannya agak kecil jadi saya pakai sebanyak 5 buah pisang ya pastikan pisangnya manis dan juga udah matang tujuannya agar nanti rasanya lebih enak ya pisangnya bisa menggunakan jenis apa aja langsung aja ya kita hancurkan pisangnya menggunakan garpu seperti ini sampai tekstur yang teman-teman inginkan boleh juga menggunakan blender agar lebih halus ya jadi bebas nah ini udah kita hancurkan pisangnya kemudian kita akan masukkan bahan lainnya lebih legit masukkan satu saset SKM masukkan 150 mili juga minyak sayur kemudian semua ini akan kita campur menjadi satu ya kalau mau bisa dipindahkan ke mangkuk yang lebih besar nah ini udah tercampur rata jika sudah seperti ini kita sisihkan dulu ya siapkan wadah besar kemudian pecahkan tiga butir telur ayam yang segar dan pastikan suhu ruangan kemudian masukkan gula sebanyak 10 sendok makan jika suka mani silakan ditambahkan dan jika kurang suka manis silakan dikurangkan nah ini udah 10 sendok makan gula kemudian masukkan vanila cair sebanyak setengah sendok teh aja ya agar lebih gurih masukkan seperempat sendok teh garam kemudian masukkan emulsifier bebas mau SP TBM ataupun ovalet masukkan sebanyak 1 sendok teh ini saya pakai yang SP ya selanjutnya siapkan mixer kita akan mixer semua bahan menjadi satu mixer sampai putih kental berjejak ya nah kita mixer hingga putih kental berjejak seperti ini sewaktu kita angkat adonannya lambat turun dan jejaknya masih timbul ya setelah sudah seperti ini masukkan bahan keringnya ya kita masukkan tepung terigu di di sini kita masukkan 18 sendok makan tepung terigu protein sedang atau segitiga biru setara dengan 180 gram langkah berikutnya masukkan susu bubuk agar lebih legit jadi nanti perpaduan pisang dan susu ini bikin makin enak masukkan 3 sendok makan susu bubuk boleh menggunakan dan kau atau merek lain yang kalian suka nah ini kita masukkan juga pisang yang udah kita campur dengan SKM dan juga minyak kita campurkan semuanya selanjutnya ini akan lanjut kita mixer menggunakan kecepatan rendah aja ya jangan terlalu lama tidak lebih dari satu menit supaya adonannya nanti nggak turun nah ini udah tercampur rata sekarang kita rapikan menggunakan spatula ini kita rapikan langsung menggunakan sepatula nah setelah sudah ini kita akan ambil sedikit untuk motif ataupun in adonan yang warna berbeda ya supaya perpaduan warnanya juga cantik ambil secukupnya aja saya ambil seperempat adonan untuk warnanya bebas nggak papa ya jadi nggak mesti sama perpaduan warnanya oke seperti ini cukup bagian yang kecil saya berikan pasta coklat sedangkan yang besar ini saya berikan beberapa tetes warna kuning supaya warnanya tidak terlalu pucat kemudian masing-masing diaduk sampai rata ya Nah yang bagian coklat ini bisa kita masukkan ke dalam plastik segitiga aja biar jadi lebih gampang luangkannya ini kita aduk pelan-pelan jika sudah dimasukkan ke plastik segitiga ya kalau yang bagian yang lebih besar mau dimasukkan plastik segitiga juga nggak papa selanjutnya siapkan cetakan saya menggunakan cetakan kecil-kecil yang plastik yang motifnya seperti ini ya teman-teman Nah ini langsung aja kita masukkan adonan yang coklat terlebih dahulu tapi pinggirannya aja di bolongan tengahnya enggak usah diisi jadi lebih memudahkan bagian kita kalau menggunakan plastik segitiga ya ingat di bagian tengahnya enggak usah masukkan sepertiga atau seperempat cetakan aja nggak usah sampai penuh lakukan hingga selesai ya Nah jika sudah ini kita kukus dulu selama tiga menitan Nah ini dia setelah dua sampai tiga menitan sekarang kita aduk adonan yang berwarna kuning muda ini sekarang kita tuangkan ya menggunakan sendok ataupun centong tuang sampai penuh atau tiga perempat saja Nah saya tuangkan seperti ini ya kurang lebih sih tiga perempat centong atau setengah centong udah cukup kemudian kita tutup dan kita kukus kembali jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet ya kukus lagi selama 15 menit nah ini udah benar-benar matang sangat wangi sekarang kita keluarkan dari cetakan nah ini dia hasilnya untuk tekstur ini super super empuk banget super lembut super wangi teksturnya seperti kapas ya ini enak banget teman-teman cocok untuk teman ngopi ataupun ngeteh terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali semoga kalian suka